PT PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat bisa berkolaborasi dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat meresmikan stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU di Balai Kota Bogor Sabtu 26 November kemarin. Kehadiran SPKLU di Balai Kota Bogor disambut baik oleh Wali Kota Bogor Bima Arya dan berharap penggunaan kendaraan listrik akan semakin meningkat. PT PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat berkolaborasi dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Daerah Kota Bogor meresmikan stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU di Balai Kota Bogor Sabtu 26 November 2022. Keberadaan SPKLU di Balai Kota Bogor ini merupakan SPKLU ke-110 di Jawa Barat. sebelumnya sebanyak 109 SPKLU telah terpasang dan tersebar di sejumlah titik seperti di kantor PLN Unit Layanan Pelanggan Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Res Area, Istana Bogor, Gedung Sate dan Jalur Lalu Lintas Ciamis. General Manager PLN UID Jawa Barat Susiana Mutia menegaskan dengan bertambahnya stasiun pengisian kendaraan listrik pad membantu mempermudah para pengguna kendaraan listrik untuk mengisi daya serta menarik minat masyarakat untuk beralih menggunakan kendaraan listrik. di sekitar SPKLU yang di-100 di-100 di Bologna. Sebelumnya kita sudah punya awal-awal di-100 di Bologna, kemudian naik ya, sampai dalam yang sekarang ini, terus di-100 di Bologna. Nah di Bologna ini sudah kandang sampai satu di Aluang Bologna, yang sekarang di-100 di Bologna. Jadi PLN, khususnya penuhi individu di Jawa Barat, mengajak seluruh unit-unit UDI 3-nya untuk bersama-sama membangun ekosistem ini. Itu bukan Aluang Bologna style ya, Aluang Bologna style ya. Jadi kita mulai mengajak seluruh baik untuk masyarakat, kemudian kita lakukan kita lakukan kita lakukan untuk mulai melakukan ending transition dari energi yang semula, jadi tema toposil, menjadi energi yang diversi. PLN juga sudah punya Jawa Smile ya, yang punya program, mengajak seluruh mitra, untuk nyesal terkolaborasi, membangun salah satunya PLN juga sudah punya dengan penyedia-penyedia ke vehicle ya, motor-motor listrik, kemudian juga mobil-mobil listrik untuk mulai bersama-sama menyiapkan kakangannya, yaitu SDK ini. Jadi ke depannya sudah punya sudah membangun SDKLU ya, jadi sistem software trade juga akan masuk ke sana. Dan juga PLN juga membangun salah satunya berkolaborasi untuk join, join enter ya, antara PLN dengan implementra untuk membangun SDKLU di depannya. Jadi ke depannya akan di tahun depan dan 2024 ini kita akan bisa masuk ke dengan harapan yang akan dilakukan. Itu salah satu rupanya kita untuk memperkenalkan elektrik ini di Jawa Barat. Sementara itu Wali Kota Bogor Bima Arya menyambut baik keberadaan SPKLU di Balai Kota Bogor. Saat ini pemerintah Kota Bogor telah memiliki lima kendaraan motor listrik dan dua kendaraan mobil listrik. 200 kalau yang dari tempat 25 motor sama 2 mobil. Tapi ini komentarnya semakin berkembang. Kita terima kasih yang telah bantu untuk membangun KLU nanti akan semakin banyak. Kita otomatis penelitian pasar akan semakin banyak. Kita lihat masyarakat mulai bergeser dan hari ini kita melakukan sosialisasi. Mulu sekali enak banyak juga yang sudah pakai bertahun-tahun. Jadi saya optimis banyak yang melakukan konversi bisa menjual beli yang baru ataupun motor lama juga bisa dikonversi dengan biaya sekitar 7 juta tadi saya lihat. Selain infrastruktur PLN pun menghadirkan berbagai program untuk memudahkan konsumen dalam menggunakan kendaraan listrik. Di antaranya promo Super Everyday yakni pasang baru listrik dengan harga spesial untuk pemilik mobil listrik, diskon tarif listrik sebesar 30% pada pukul 10 malam hingga 5 pagi untuk mencharger mobil listrik, dan fitur pendukung ekosistem kendaraan listrik yang terintegrasi di aplikasi PLN Mobile. Yuwana Kurniawan, Bandung TV. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!